Iya selamat malam Jumpa lagi dengan Channel youtube saya Pada kesempatan kali ini Saya akan Sedikit memberikan Penjelasan Untuk membuat Nutrisi AB Mix Pengganti Dari bahan-bahan NPK 16-16-16 Kemudian pupuk KCL Dan pupuk Gandasil D Sementara disini Sudah saya sediakan 20 liter air Air sumur Dimana air sumur saya Memang PH nya Sangat rendah Tapi PPM nya cukup lumayan Rendah juga Yang mana kalau PPM rendah Baik untuk Membuat nutrisi tanaman Pada kesempatan ini Ya saya sempat Bincang-bincang dengan Mas Yon dari Yon Hidroponik Juga duplikasi dari Hidroponik nya dia Cara membuat nutrisinya Dimana NPK nanti Diambil 2 sendok makan Untuk 20 liter air Karena Mas Yon sendiri Dia 1 sendok makan Untuk 10 liter air Kemudian KCL 2 sendok teh Nah ini saya improvisasi saja Dimana Mas Yon sendiri Hanya Menggunakan NPK dan KCL Dengan perbandingan 2 sendok 1 sendok makan NPK Dan 1 sendok TKCL Untuk 10 liter air Sementara saya Improvisasi tambahkan Gandasil D Saya akan coba-coba juga Mungkin Mudah-mudahan Bagus hasilnya Dimana juga Gandasil D Akan saya berikan Sebanyak 1 sendok teh Untuk 10 liter Karena saya buat saat ini 20 liter Maka ini jadi 2 sendok makan Ini 2 sendok teh Dan ini juga 2 sendok teh Baik sebelum kita Meraciknya Lebih dahulu Seperti biasa Kita akan mengukur PPM Maupun PPR Maupun PH air sumur saya Yang mana Sudah saya jelaskan tadi Bahwa PH nya sangat rendah Kisaran 3,9 Sampai 4 PH nya Ini kita Punya PH meter Kita hidupkan Nah ini Kita coba tes dulu Sebelum kita Campurkan Ini PH nya Berapa Air sumur saya Aduh Silau Silau men Terus turun 4,7 4,5 4,1 Cenderung turun kembali Biasanya 3,9 Ya kita lihat 3,9 PPH nya 4 Sampai 3,9 Bahkan bisa 3,8 Rendah sekali Ini sangat asam 3,9 PPH nya Mentara untuk PPM nya Kita nyalakan Ini posisi 0 Kita lihat PPM nya 94 Ya 94 Terlihat Ini Suruh nya agak tinggi Ini 31 derajat PPM nya 94 PH nya tadi 3,9 Baik Pertama kita akan Meracik Mencampurkan NPK Saya ambil air Ini Tidak ditakar Kira-kira saja Ini untuk NPK Kemudian ini Untuk KCL Dan ini Untuk Ganda Silde Ganda Silde Baiklah Kita ambil dulu NPK nya Yaitu 2 sendok makan 1 sendok 2 sendok Untuk 20 liter air Kita sisikan Kemudian kita ambil KCL nya Juga 2 sendok Tapi 2 sendok teh Ini Terlalu banyak 1 Biasanya KCL Nanti agak sulit Untuk Larut Karena dia Seperti Mengkristal 2 2 sendok teh KCL Dan ganda Silde nya Juga 2 sendok teh 1 2 Oke Untuk yang pertama Kita aduk Yang mudah Larut dulu Yaitu Ganda Silde Saya hold Supaya Tidak terlalu panjang Video ini Ini Ganda Silde nya Sudah Larut Tadi saya Pause Lalu saya hold Supaya cepat Kita tuangkan Kedalam Air Tadi Banyak 20 liter Nanti kita aduk Dan kita Hitung kembali PH maupun PPM nya Biasanya meningkat PH maupun PPM nya Biasanya meningkat Kemudian Untuk yang kedua Kita aduk NPK Kembali Sehot Ya Ini NPK nya Juga sudah Larut Lihat Sudah tidak Agar lagi Butir Butir Ada Tapi tidak Terlalu banyak Kita tuangkan Kembali Kedalam Air 20 liter Tadi Kita lihat Apakah Masih ada Ampas nya Ada Sedikit Sekali Oke NPK Dan Gandasil Sudah Masuk Nanti tinggal Diaduk Terakhir ini KCL 2 sendok teh KCL ini Yang paling Sulit Untuk Larut Karena Dia berbahan Kristal Saya Pause Kembali Ya Ini KCL nya Sudah Cukup lama Saya aduk Barusan Saya Hold Atau Saya Pause Sekitar 90 Atau 85% Sudah Larut Dalam Cairan Nanti Ampas nya Tidak Saya Masukkan Ya Ini Saya Masukkan Sekarang Ini Kuku KCL Mungkin Ada Ampas nya Bisa Lihat Cukup Banyak Ampas nya Tapi Tidak Saya Masukkan Ini Ya Saya Tinggalkan Lihat Masih Banyak Seperti Tutiran Lalu Kita Aduk Supaya Benar Benar Tercampur Ketiga Bahan Tadi NPK 16 16 16 Saya Hold Ini Ya Ini Sudah Cukup Lama Di Aduk Barusan Saya Hold Sekarang Kita Akan Ukur PH Maupun PPM Kalau Sebelumnya PH Nya Adalah 3,9 Dan PPM Nya 94 Sekarang Kita Lihat PPH Nya PPH Nya PAN Naik Atau Tetap Mudah-mudahan Naik Bismillah Bismillah Iya Alhamdulillah Ternyata Setelah Dicampur Bahan-Bahan Pupuk Tadi NPK KCL Maupun Gandasil D PH Nya Meningkat Menjadi 6 Alhamdulillah Kemudian Kemudian PPM Semula 94 Kita Ukur Kembali Nah 1200 1200an Ya PPM Jadi Baik PH Maupun PPM Meningkat Cukup Signifikan Mudah-mudahan Pupuk Ini Cocok Untuk Nutrisi Tanaman Ini Sebelumnya Saya pakai Sistem Apoponik Saat ini Saya Rubah Menjadi Sistem Hidoponik Ini Nanti Saya Masukkan Ke Sini Karena Ikan-ikan Ini Nutrisinya Kurang Nendang Ini Nanti Saya Masukkan Ke Dalam Wadah Yang Sudah Saya Siapkan Sudah Ada Bumpanya Mudah-mudahan Hasilnya Bagus Tanaman Tanaman Ini Terima kasih Selamat Malam Sampai Jumpa Di Video Berikutnya